Bersama melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan dan temuan varian baru membuat Menko Polhukam Mahfud MD yang berasal dari Madura mengunjungi Pulau Garam ini. Mahfud meminta para Kiai membantu mensosialisasikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan bersedia dilakukan testing dan tracing. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak para Kiai di Bangkalan untuk menyadarkan masyarakat Madura soal bahaya COVID-19. Mahfud menyadari peran penting alim ulama setempat sebagai panglutan warga dan mengajak para Kiai di Kabupaten Bangkalan, Madura untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19. Menurut Mahfud, faktanya kebanyakan warga Bangkalan yang dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang cukup parah. Untuk mencegahnya, para ulama diharapkan membantu menyosialisasikan pentingnya tes swab. Apakah ya? Seperti di lainnya, apa, bedroom kliennya itu tinggi. Sama pokok, beri contoh itu, misalnya, kalau Kiai Pak Rik, ngomong begitu, masyarakat itu. Kiai Pak Rik, ngomong begitu, oh iya. Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imran mengatakan, kondisi saat ini sebagian besar masyarakat tidak mau ke rumah sakit. Namun setelah parah, baru ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sehingga seakan ada stigma yang salah, yaitu jangan ke rumah sakit, karena pasti mati. sebagian dari ustaz dan sebagian dari pemuka agama itulah yang adakalanya termakan oleh tok, akhirnya bicara sama masyarakat. Bicara masyarakat sesuai dengan tok itu. Jadi masyarakat itu akhirnya mempercayai ustaz itu, padahal yang disampaikan sebagian ustaz itu adalah tok itu. Menkupul Hukam Mahfud MD ingin menggunakan pendekatan lokal, karena Kiai atau tokoh alim ulama yang menjadi panutan dan paling didengar dan dipatuhi masyarakat. Dari Bangkalan, Tim Liputan, Metro TV